Kasus suami bunuh istrinya yang sedang hamil terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pelaku pembunuhan berinisial MS, 45 tahun, sementara korbannya merupakan istri-istirinya, S, 35 tahun. Terungkap motif pembunuhan korban oleh suami sendiri, MS dihadapan polisi mengakui segala perbuatannya. Ia mengatakan motif kasus ini lantaran cemburu terhadap korban. MS menyebut korban telah berselingkuh dengan seorang pria bernama Samsul. Bahkan, agipah cinta terlarang itu, korban hamil 3 bulan. MS juga mengaku telah dua kali melakukan pembunuhan. Aksi tersebut terjadi di kecamatan Modung, namun dirinya belum merinci siapa korbannya dan apa motifnya. Oleh karena itu, polisi kini tengah mendalami korban lain yang telah dibunuh MS. Jasad korban pun ditemukan warga pada Rabu 3 Agustus dalam kondisi tinggal kerangka. Terima kasih telah menonton!